Kembali lagi di One Day Food dan masih bersama Rizka Ogi di sini. Kita sudah masuk di segmen yang ketiga dan saya sudah siapkan menu ikan sisamu. Atau kalian pernah dengar ikan kapelin? Nah, ini adalah jenis ikan yang sama, namanya saja yang berbeda. Katanya ikan ini kaya sekali manfaatnya untuk tubuh. Ada apa aja sih manfaatnya? Ikan sisamu atau kapelin punya bentuk yang bungil dengan panjang sekitar 15 cm. Warnanya tuh perahkan dengan warna kehitaman di bagian atasnya dan langsing. Sekilas bentuk badannya mirip akan ikan teri tetapi dalam ukuran besar. Yang jantan tubuhnya lebih langsing, sementara yang betinya lebih gemuk karena di bagian pelutnya berisi telur. Ini juga yang menjadi salah satu keistimewaan ikan ini. Memiliki telur yang sekaligus bisa dimakan bersama dengan daging ikan. Ikan ini hidup di lautan Atlantik dan laut yang dalam, terutama di Kanada. Khususnya daerah Newfoundland. Biasanya mereka bergelombolan dan bermigrasi mengikuti arus air laut. Kalau soal rasa daging ikan ini memang sangat gurih. Apalagi durinya hanya ada di bagian tengah. Yang betina lebih enak lagi, karena telur di bagian perut membuat jadi lebih gurih. Telur ikan kapelin dikenal dengan nama masago. Ada yang hitam, ada juga yang orange dan banyak dipakai untuk topping sushi. Terutama sebagai pengganti tobiko, turun ikan terbang yang lebih mahal harganya. Untuk mengolah ikan kapelin ini bisa dengan berbagai cara. Bisa hanya dipanggang, enak juga digoreng tepuk, atau diberi bumbu balado. Kalau di Indonesia paling terkenal dengan pengolahannya adalah goreng tepuk. Dagingnya agak keras dengan rasa gurih kuat, membuat ikan ini sangat enak diolah dengan beragam hidangan. Bukan cuma rasanya yang enak, ikan ini juga sangat kaya dengan omega 3 yang lebih banyak dari ikan salmon. Per 100 gram ikan salmon mengandung 1 gram asam lemak omega 3. Maka ikan kapelin mengandung 1,2 gram asam lemak omega 3. Asam lemak ini sangat baik untuk pertumbuhan sel otak pada anak dan bersahabat dengan jantung. Ikan sisamo ini keunggulannya adalah dari asam lemak esensialnya. Bahkan kalau kita setarakan dengan salmon, itu kandungan asam lemaknya lebih kurang setara. Bahkan beberapa penelitian mengatakan lebih tinggi daripada ikan salmon. Nah asam lemak esensial inilah kemudian mempunyai peran positif pada tubuh seseorang. Yang pertama, kalau untuk anak-anak, jelas asam lemak esensial diperlukan untuk kecerdasan otak. Tapi kalau pada orang dewasa, itu sangat asam lemak ini sangat diperlukan untuk menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. Dan juga ikan ini dalam jumlah tertentu juga mengandung kalsium dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Udah tau kan manfaatnya apa saja untuk tubuh? Nah saatnya sekarang kita masuk ke wonder resepi. Kita akan masak-masak nih ibu-ibu. Kita buat nugget ikan sisamo. Gimana cara pembuatannya? Bahan apa yang diperlukan? Siapin catatannya dan mari kita masak. Resep kali ini bisa pas sekali untuk dijadikan variasi makanan anak di rumah atau dijadikan bekal sekolah. Buatnya simpel aja kok. Pertama, cuci bersih dahulu ikan sisamo. Lalu rebus di air mendidih selama kurang lebih 3-4 menit. Setelah itu, buang bagian kepala dan ekornya. Di tempat terpisah, haluskan roti tawar yang disiram susu. Kemudian haluskan juga bersama dengan ikan sisamo. Jangan lupa untuk menambahkan garam dan lada sesuai dengan selera. Tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Aduk rata sampai teksturnya menjadi padat. Bentuk adonan menjadi bulat-bulat. Setelah itu lumuri dengan tepung terigu. Lalu celupkan ke dalam telur. Dan terakhir lumuri dengan tepung roti. Kemudian goreng sampai berwarna kecoklatan. Naget ikan sisamo pun siap untuk disantap. Gimana ibu-ibu? Cara membuatnya cukup mudah kan? Kalaupun tayangan ini miss. Kalian bisa silahkan tonton saja di channel Youtubenya Wonder Food Net. Kali ini jangan sampai miss lagi. Kalau miss lagi. Kalian harus tonton Wonder Food setiap hari Senin. Sampai dengan Jumat. Tentu saja jam 2 siang. Hanya Dindar. Sekarang Rizka Ogi pamit dulu ya. Sampai jumpa. Sebagai makanan yang mudah berjamur. Gimana sih cara menyimpan keju yang benar? Gak sengaja makan biji buah seperti anggur. Kira-kira aman gak ya? Ada yang tahu? Rotten food? Makanan yang harus nunggu basi dulu baru bisa dimakan. Kira-kira ada apa aja ya? Semua informasinya akan dibahas besok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.